Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi bersama Bagi Kode tempat berbaginya coding Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai login satweek Yang kemarin kayak gini Jadi kita akan meneruskan patch ini menambahin button di sebelah sini Menggunakan float batting Atau kalian mungkin bisa menggunakan button Ya, button sementara Button biasa Terus kalian tambahin ininya Apa? Backgroundnya Ya, sebenarnya sih bisa Cuman kita harus menggunakan float button Karena ya Google udah capek-capek bikin library Masa kita nggak bikin? Yang pertama kita bikin dulu Masukin dulu library-nya Silahkan buka, klik kanan, oven module setting Terus kalian masuk ke bagian defense Terus disini tinggal add library defense Terus kalian tulis aja design Terus kalian cari Nah, kayak gini ComAndroid Support Design Klik OK Kemudian klik OK Jangan lupa cek internet kalian ya Karena ini butuh internet Nah, ini kita lagi mendownload library-nya ke proyek kita Nah, ini kalau udah kelar kayak gini Kalian bisa lihat di bawahnya lagi indexing Ini notification kalau ada update Oke, udah kelar Sekarang kita masukin floating button-nya disini Floating Nah, nanti ada kayak gitu Under Support Design widget floating button Kemudian Wrap aja Nah, jadinya kayak gini ya Merah Dia ngambil warna berdasarkan warna asen kalian Kalian bisa cek di bagian value, color Nah, warna yang ini ya Jadi kalau mau merubah warnanya Silahkan rubah warna yang disininya Oke Seterusnya Disini kan ada gambarnya Gambar image-nya Jadi kita rubah dulu gambarnya Silahkan kalian klik kanan Kemudian new Factor Asset Kemudian klik gambar clip art Kemudian kalian search add Nah, kayak gini Itu add kan? Oh, bukan add Tapi Apa ya? Right Garis itu apa sih? Arrow Nah Kanan Oke Sekarang cek lagi gambarnya Warnanya putih Kita langsung rubah aja Jadi putih Ya Putih Choice Oke Ini kalian copy namanya Next Terus finish Oke Kita masukin ke git Nanti biar teman-teman bisa download Ya git Kemudian kita tambah source Resource Kemudian Autocomplete Nah Nanti jadinya kayak gini Abis dari kayak gini Tinggal kalian Ferent To right Eh salah Conferent to right Conferent to right Ferent Right True Terus dia berada di kanan Lanjut Center Vertical True Oke Udah di tengah Sekarang karena ininya Lebih ke tengah ya Jadi kita pasang dulu Jadi kita pasang dulu Coba disini Marching Right 20 20 dp Eh sorry Bukan di edit text Tapi di Routing button Nah Kayak gitu Kalian bisa atur sendiri ya Kalau misalnya Kurang pas Kalian bisa Atur disini 40 Terus disininya Kalian jangan samain 40 Ganti jadi 70 Nah Kayak gitu ya Nah Ini udah Jadi ya Sebenernya Tuh Kalian bisa lihat Desainnya sebenernya udah jadi Terus kalau misalnya Kalian ini kurang lengkur Ini kan Roundednya gede ya Sedangkan kita cuma segini Kalian bisa set lagi Roundednya Di bagian sini Gunain tombol control Kemudian kalian bisa Tambahin disini Misalnya 50 Terus balik lagi ke desainnya Nah Itu udah lebih Apa ya Lebih Rounded Ya Terus kalau misalnya Iconnya kurang Ini kan agak di tengah ya Kalian bisa Tambahin Fading live Fading Live 20 dp Nah Dia ke tengah gitu Tambahin juga Yang Di bawahnya Nah disini Iconnya masih sama Kalian bisa Rubah Sesuai Seperti ini Icon gembok Kalian bisa tambahin Klik kanan New Kemudian Factor asset lagi Cari Disini Apa ya Lock kali Ya bener Ini ada lock Atau mungkin Kalau password Oh gak ada sih Ya Kita gunain aja Yang ini Oke Terus Warnanya Warna apa nih Gray ya Ya Anggap aja dulu Warnanya kayak gini aja Oh sebentar Ininya belum saya copy Copy Next Finish Yes Tambahin ke git Itu muncul Kalau kalian udah Nambahin git ya Kalau belum Nambahin git Gak bakal muncul Hmm Gambarnya gak ada Karena warnanya Jadi kita cek dulu Warnanya Ini warnanya E F Ini copy aja Terus Kalian masuk ke bagian sini Terus copyin disini Atau kalian bisa Sebenernya tambahin Warna disini Misalnya kayak gini Color Terus name nya Misalnya Color Gray Terus Warnanya Kayak gini Nah Ini juga bisa Tinggal kalian panggil aja Color Gray nya Kalau mau kayak gitu Juga It's ok Nah disini udah jadi Sama Dengan design Udah jadi Oke Nah Mungkin kalian bisa juga Tambahin yang dibawah sini Atas ini Atau Langsung aja deh Saya yang bikin Tambahin Kita Tambahin dulu Apa nih Text ini ya Login Text view Blub Blub Terus Text Terus aja Login Terus Style nya Ini Pake ball Terus Size nya Kita gedein 20 SP Coba Belum ya Belum ya 4 coba Lumayan Terus Yang ini kan Belum ada ID nya Kalian tinggal bikin ID nya aja ID RL Misalnya Input RL itu Relative Layout Kalian bisa copy Kemudian disini Bisa kalian bikin Above Di atas Dari Nah Kayak gitu Terus Kalian tinggal Margin Bottom Aja Misalnya 40 DP Kemudian Kalian Tengahin Center Horizontal True Nah Jadinya Kayak gini Sama kan Kayak gitu Ya Mungkin Kalian bisa Pas 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 Aja Font Nya Berapa Misalnya Kayak gitu Kayaknya Udah Pas 30 Nah Oke Terus Tombol Forgot Nya Juga Bisa Kalian Tambahin Kalian Mau Pake Button Atau Pake Text View Boleh Aja Dua Duanya Juga Boleh Ya Tinggal Diatur aja Misalnya Duplikat Kayak gini Terus Ini kan Tadi Kita Pasang Di Atas Sekarang Di bawah Nah Kayak gini Terus Ini kan Tadi Margin Bottom Ganti aja Jadi Margin Top Nah Kayak gitu Terus Ini Kita Anggap Aja Gak Ada Style Ball Terus Font Kita Ganti 20 Aja Ini 20 Terus Textnya Apa Forgot Forgot Nah Untuk Colournya Mungkin Bisa Kalian Panggil Kayak Gini Grey Nah Kayak Gitu Tapi Jadi Ilang Ya Karena Backgroundnya Juga Grey Warna Warna Yang Sama Maksud Saya Eh Salah 0 0 0 0 Nah Kayak gitu Terus Center Horizontalnya Kalian Hapus Ganti Ke Foreign Right Aja Kayak gini Terus Kalian Tambahin Margin Right 20 Dp Ini kan Sejajar Jadi Kita Samain Aja Yang Ini Tadi Kan Berapa Nih Itu 40 Jadi Yang Ini Kita Pasang 40 Juga Nah Kayak gini Margot Dah Kelar Terus Buttonnya Tinggal Ditambah Aja Yang Ini Register Kalian Bisa Set Sama Kayak Tadi Button Misal Ini Button Kemudian Urap Jadi Panjangnya Menyesuaikan Text Tulis Register Karena Kalau Button itu Cut Semua Kalian Harus Kecilin Secara Kayak gini False Nanti Dia Kecil Sendiri Terus Yang Ini Kalian Pasang ID Misalnya TV For For Get Terus Disini Kalian Tambahin Below For Get Nah Kayak Gitu Terus Tinggal Ditambah Margin Top 20 DP Misalnya Terlalu Dekat 40 Tetap Terus Tinggal Tambahin Backgroundnya Aja Ini kan Kayak Gini Jadi Kita Harus Bikin Rounded Lagi Ini kan Kemarin Kita Baru Bikin Yang Satu Eh Kita Bisa Pakai Coba Lay 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 Ground SP Rectangle Root Nah Jadinya Kayak Gini Nah Ini Udah Sama Tinggal Kalian Atur Aja Maunya Kayak Gimana Demikianlah Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Untuk Codingannya Seperti Biasa Akan Saya Push Ke GitHub Yang Punya Pertanyaan Langsung Lagi Tanyain Di Kolom Kommentar See you Guys Bye Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya